Perlu saya tegaskan, saya tidak ada kepentingan ya dalam perkara ini ya, jangan sampai ada asumsi-asumsi yang aneh. Saya, kalau pengacara-pengacara sumber itu biasanya sudah tahu dengan saya, seperti itu. Kalaupun ada orang yang mencoba-coba mempengaruhi, saya abaikan. Tidak ada kepentingan, tidak ada keuntungan, seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih. Ada lagi yang mau sampaikan? Cukup. Kita ketemu lagi hari Senin, tanggal 1 Juli ya. Acaranya pemanggilan termohon. Sidang saya banyak tangan tutup. Ini Polda Jawa Barat ya, sedang menghadapi pra-peradilan. Saya rasa itu. Dan Polda Jawa Barat sudah melakukan langkah-langkah, persiapan untuk menghadapi itu. Semoga sidang itu cepat berlangsung dan anak saya pergi segera bebas. Saya sangat kecewa karena sidang itu ditunda. Tadi nonton nggak? Dia nonton. Nggak singkat ya, Bu ya? Kenapa, Bu, nggak dilanjutkan atau ditunda itu, Bu? Ya. Ada sih ya, karena kan pengen tahu juga kan perkembangannya, seperti apa, gitu. Karena ya miris. Kalau memang benar salah tangkap, saya miris. Saya ikut prihatin. Kalau saya pribadi ya pengennya pelaku yang sebenarnya. Pelaku yang sebenarnya, gitu. Tapi kalau terkait ini salah tangkap, terus dibuat pra-peradilan. Kalau masalah sih, jangan adalah nanti kita bilang setelah difonis, baru bilang salah tangkap. Itu kan kasihan, Mas. Saya, Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PRTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.